Ilusi mata adalah ilusi yang disebabkan oleh sistem penglihatan dan gambaran yang ditangkap secara visual berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Penyebabnya bisa karena pola, warna, cahaya, maupun perspektif yang tidak biasa. Ilusi optik selalu menarik untuk diperhatikan. Karena jika kamu dapat memecahkan ilusi optik tersebut, maka kamu bisa membuktikan kalau matamu itu mata setengah dewa. Kalian sudah roxler. Fokuskan mata di bagian tengah gambar buram ini tanpa berkedip. Setelah beberapa detik, apa yang kamu lihat? Apakah gambar mulai menghilang? Fenomena visual ini disebut Troxler Effect, dan pertama kali ditemukan oleh ahli fisika asal Swiss, Ignas Paul Vittal Troxler pada tahun 1804. Ilusi ini mengungkapkan bagaimana sistem visual manusia menyesuaikan diri dengan rangsangan sensorik. Jika kamu menatap sebuah obyek tanpa bergeming, lama-kelamaan pandangan tersebut akan terdistorsi dan berubah seperti efek blur atau bahkan menghilang. Ilusi Papan Catur Ilusi Papan Catur ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1995 oleh seorang profesor di MIT, Edward Edelson. Meskipun kotak berlabel A nampak lebih gelap daripada kotak berlabel B, sebenarnya warna dari kedua kotak tersebut sama. Kamu pasti nggak percaya kan? Oke, yuk kita buktikan sama-sama. Gimana? Keren kan? Ilusi ini membuktikan bahwa indera penglihatan kita tidak melihat secara absolut. Lilac Chaser Di sini ada 12 titik ungu yang melingkari tanda plus di tengah. Tatap tanda plus selama minimal 10 detik, dan lihat apa yang terjadi. Apakah titik ungu tampak menghilang, atau warna hijau yang muncul? Hal itu terjadi karena sistem perseptual kita menyesuaikan diri dengan mengisi celah yang ditinggalkan oleh after image. Dalam kasus ini, hilangnya titik ungu menghasilkan tampilan after image dari warna komplementer, yaitu hijau. Hybrid Image Video ini memperlihatkan bahwa gambar Einstein jika dijauhkan akan berubah jadi Marilyn Monroe. Ilusi ini menggunakan teknik hybrid image, di mana satu gambar berada di atas gambar lainnya. Jadi sebenarnya, kamu melihat gabungan gambar Einstein dan juga Monroe. Nah, uniknya, semakin jauh obyek tersebut dari mata kita, perlahan-lahan Einstein berubah jadi Monroe. Hal itu dikarenakan bahwa otak secara instan memproses gambar samar dari Monroe ketika kita melihat gambar tersebut dari jauh. Tapi ketika kita kembali melihat dari dekat, otak dan mata kita mengenali lebih banyak detail pada Einstein. 3D Street Art Ilusi optik ini menggunakan sebuah lukisan yang digambar pada area flat dan terlihat begitu nyata. Seniman 3D Street Art biasanya menggunakan area yang luas seperti tembok, jalan, trotoar, atau gedung. Agar gambar dua dimensi tersebut menjadi nyata, para seniman menggunakan proyeksi anamorfik untuk menciptakan ilusi tiga dimensi jika dilihat dari sudut yang tepat. Ilusi anamorfik merupakan ilusi visual yang ketika dipersepsikan dengan sudut pandang tertentu, baru akan terlihat pesan yang terkandung di dalamnya. Ilusi Herring Ilusi Herring adalah salah satu ilusi optik geometris dan ditemukan oleh ahli fisiologi Jerman Ewald Herring pada tahun 1861. Ilusi ini cukup unik, karena jika kita perhatikan lagi, dua garis merah tersebut terlihat melengkung. Padahal, dua garis merah itu adalah garis yang lurus. Penyebabnya adalah, bila dua garis lurus dan sejajar dipresentasikan di depan latar belakang radial, garis-garis itu seolah terlihat melengkung ke arah luar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!